Baiklah jika kalian mau memakai standing mixer turbo untuk timernya itu satu klik ke atas 10 detik Jadi kalau misalnya kalian mau 60 detik itu 6 kali klik untuk ke atasnya nanti dia akan mati secara otomatis Jadi praktis sekali kan untuk memakai standing mixer turbo ini tidak perlu timer lagi Timernya sudah ada di mixernya jadi di mixer ini saya memakai kecepatan speed 5 untuk telur Adonan telur saya memakai speed 5 bagus sekali kan Jadi nanti kalau misalnya udah habis waktunya dia akan mati sendiri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton